Ketika kita berbicara tentang masalah pendidikan, ternyata bukan hanya sekedar bagaimana agar anak-anak bisa pandai, punya pengetahuan, tetapi jauh lebih penting lagi ketika dengan pendidikan, bagaimana anak-anak itu dibentuk keperbadiannya agar memiliki moral atau ahlak yang mulia. Makanya pendidikan harusnya ditempatkan sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan manusia, sehingga manusia benar-benar bisa hidup secara sejahtera baik lahir maupun batin, fisik maupun mental. Dan sebetulnya pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah-sekolah, tetapi yang utama dan pertama adalah pendidikan dalam keluarga, kemudian pendidikan di tengah-tengah masyarakat, dan tentu pendidikan di sekolah-sekolah. Mereka yang melontarkan aspirasi dan usulat di meja-meja sidang, dan tentu pendidikan di sekolah-sekolah. Dari derasnya arus berbagai media informasi, semua menjadi fenomena menarik untuk diperbincangkan. ORIZINAL Obrolan Ringan Seputar Isu Nasional Ya, jumpa lagi kita di Obrolan Ringan tentang isu nasional ya, orisinal. ORIZINAL Obrolan Ringan Isu Nasional Dan ya memang kalau kita kaitkan isunya bisa nasional, tapi yang namanya gejolak dan rasanya ya bisa lokal. Yang namanya nasional itu kan terdiri lokal-lokal. Lokal-lokal ya. Kemudian ketika lokal-lokal itu ada kesamaan, menjadi seluruhnya berarti nasional. Saya kira hampir sekarang itu dunia kita sudah tidak ada bisa dikelompokkan, dipecah-pecah, dipilah-pilah, atau diseket-seket menjadi ini nasional ini. Itu semua bahkan isu lokal bisa menjadi isu nasional dan global. Itu menariknya sekarang. Makanya kita ngobrol-ngobrol semacam ini ya, bisa lah eksinya lokal ya gitu ya. Tapi udah banyak, udah banyak, mudah-mudahan. Ya maksudnya, ya semuanya saja yang sempat menyimak, bincang-bincang kita, obrolan kita kan akhirnya ya mungkin kita hanya menyamakan rasa gitu kan. Ya bodoh lah. Bodo aslinya, pranoh-pranoh ya bodoh. Saya yang agak bingung seperti ini. Kenapa kita ini apa memang bodoh? Maksudnya begini, kok tidak terasa dibodohi gitu loh. Berarti kita memang bodoh itu ya. Sebodoh-bodohnya orang bodoh itu ketika-tika merasa dibodohi. Ada ya, kebodohan yang memang bodoh. Kebodohan yang, apa namanya, karena memang dibikin bodoh. Tapi yang paling hebat itu, yang bodoh yang tidak merasa bodoh. Itu ya. Itu udah dibodohi juga. Jadi kalau kaitan dengan masalah kebodohan tadi kan, bangsa kita yang memang dari zaman dulu kan mencoba untuk bangkit dari kebodohan, menjadi bangsa yang maju ya lewat pendidikan gitu. Makanya ya pendidikan itu adalah aset utama benarnya. Aset paling berharga. Dan butuh investasi. Itu satu investasi. Yang mana investasi dari yang tertanam di pendidikan ini tidak bisa setahun, dua tahun bisa kita lihat. Itu masalahnya kan. Maka seharusnya kemauan, kalau dianggap negara itu yang paling bertanggung jawab atas pendidikan, maka negara harusnya menata pendidikan itu dari berbagai macam persoalan, termasuk bagaimana anggarannya, termasuk bagaimana sistemnya dan sebagainya, kajian-kajiannya. Dan yang lebih menteri adalah esikutar tentang pendidikan. Siapa? Ya menteri itu di sini kan? Ya, menteri. Tapi yang lebih besar lagi sebetulnya kan istilahnya kita harus punya bingkanya yang namanya TPUPN. Tujuan umum pendidikan nasional. Yang ini istilahnya ruang bahasanya ke dalam itu termasuk ya yang sifatnya jasmania, rohania, duniawiah, urowiah gitu kan. Itu menjadi umum itu harus memang bisa tercover di situ yang menjadi tujuan pendidikan. Itu suara dari bapak-bapak atau para pakar pendidikan yang mengerti tentang filosofi pendidikan. Maka muncul itu yang namanya TPUPN itu ya? Ya, tujuan umum itu. Tapi kalau yang memegang kendali saya tadi terpendapat, yang utama adalah ada eksekutornya tentang penyelenggara pendidikan. Betul, ya. Siapa? Kalau ada kementerian pendidikan, maka menterinya itu. Berkualitas apa anda? Dia mikir pendidikan apa anda? Yang sesungguhnya tadi yang berdasarkan filosofi-filosofi pendidikan. Kan banyak sekali. Kita punya beskian ribu profesor, doktor yang membahas soal pendidikan. Tapi ketika hasil pendidikan itu tidak menguntungkan dari sisi pendidikan. Sekali lagi, bahasanya bukan pembelajaran loh ini pak. Iya. Bukan pembelajaran. Lain. Lain. Pendidikan. Dengan pengajaran itu lain. Dengan pengajaran beda. Mungkin kalau hanya mentransfer ilmu, itu cukup mengajaran. Tapi mentransfer budi bekerti, padahal itulah inti dari pendidikan menurut saya. Iya. Dan kemudian yang namanya nilai luhur dari sebuah bangsa itu kan masalah tadi. Budi bekerti ahlaknya yang itu kalau tidak memang serius digarap lewat pendidikan, ya susah. Susah itu. Apalagi ketika kita membiarkan, membiarkan itu begini, membiarkan ide-ide atau paham-paham yang kemudian muncul dan itu menjadi perilaku keseharian baik orang-orang di kelas kita, di tingkat bawah ini, masyarakat bawah, atau para pemimpin yang lebih tinggi dari kita, apalagi seorang pemimpin negara lah ya, itu kan sangat penting gitu loh. Artinya gini, sampean aja loh, sampean orang yang dihormati di desanya. Maka orang itu akan melihat gaya hidup sampean. Bagaimana sampeannya, istri sampean, anak-anak sampean dan sebagainya. Ketika orang melihat, wah ini Pak Harsho itu baik orangnya, terus anaknya juga baik, tawaduk sama orang tua. Nah itulah, akhirnya kan isinya figur itu menjadi teropong sehingga dia bisa dikatakan figur panutan, disorot kan. Kan gitu, dan itu orang-orang di sekitar Panjendengan itu meskipun tidak ngomong saya ingin seperti Pak Harsho, tidak ngomong seperti itu, tapi sebenarnya mereka juga meniru Pak. Nah apalagi kalau ini kasus-kasus besar yang terjadi oleh orang-orang besar juga, itu kan otomatis jadi panutan. Sumpahnya, kan kacau ketika, ya maaf ya katakan ini ada isu tentang dinasti, isu tentang itu, kemudian bapaknya begini, anaknya begitu. Itu kan, ya kalau yang dicontohkan itu sebuah kebaikan, ya tidak masalah. Iya, makanya saya pernah merasa salut ketika pimpinan kepolisian kapol itu mengatakan bahwa ikan busuk itu dari kepalanya harusnya. Nah itu kan sama seperti yang Jenengan sampaikan, bahwa figur panutan itu ya atasan, orang yang lebih tua, orang yang lebih berkedudukan, pemimpin, itu kan panutan. Ya itu memang bangsa kita kan masih menganut itu setidaknya lah ya. Memang mungkin ada sebagian yang liberal, yang lebih, apa namanya, lebih elefkan, lebih egaliter. Tapi sesungguhnya egalitarian itu juga tidak menghilangkan nilai-nilai itu Pak. Nilai-nilai panutan, nilainya itu, itu nggak menghilangkan. Seperti yang kita yakini ketika kita ada penghormatan terhadap seorang kiai, seorang ustadz, seorang pemimpin agama, dan seorang tokoh masyarakat. Itu kan bukti-bukti bahwa sebenarnya mereka muncul dengan sendirinya dan karena kelakuan perilaku mereka. Ya alamnya terbentuk ya, penghargaan, penghormatan itu terbentukkan ya. Dan memang ketika itu pemimpin melakukan semacam itu, ya budaya kita memang budaya seperti itu masih suka meniru dan sebagainya. Nah, ini yang fatal ketika para pemimpin kita memberi contoh keburukan, memberi contoh ketidak. Dan itu seolah-olah sekarang itu sudah menjadi biasa. Kan repot itu. Ya, dengan tadi lingkupnya masyarakat ya. Sekarang kalau dalam keluarga saja. Nah, sosok panutan kan katakan orang tua, terutama adalah ayah, bapak itu ya. Dan sekarang ketika internal dalam satu rumah tangga, dalam satu keluarga, seorang anak melihat bapaknya. Oh, bapaknya suka ngerokok gitu ya. Mungkin kan dia akan ketika anggap sudah pantas ngerokoknya, akan ngerokok. Kemudian ketika bapaknya melarang, dia akan digalikkan. Di protes kalau bapak saja ngerokok gitu. Itu contoh ringannya seperti itu. Ngerokok kan bukan urusan terlarang kan ya. Nah, barangkali untuk hal-hal yang lebih berat, terlarang juga bisa jadi dalam batin sang anak ketika melihat orang tuanya. Bapak, korupsi. Ternyata kok bapak dapat uang banyak? Oh, bisa ya. Dari cara seperti itu bisa ya ternyata. Itu kan cerita langsung pembelajaran untuk generasi di bawahnya. Iya kalau hanya meniru. Tapi ternyata saling membantu untuk korupsi antara anak dan bapak. Kacau-kacau itu lebih parah. Dan itu bisa jadi-terjadi. Itu apa ya? Perilaku-perilaku semacam itu kan juga ada juga ketika kita kan sering mendengar berita ya. Ayahnya itu maling. Tapi anaknya istrinya juga ikut jadi maling gitu. Artinya kerjasama untuk membuat maling gitu loh. Menjadi maling. Itu kan kejahatan-kejahatan yang lucu juga. Jadi bayangkan ketika bapaknya korupsi, istrinya menyetujui korupsi itu. Anaknya sepakat, mereka melakukan korupsi berjamah di keluarga. Iya berarti bapaknya yang punya fasilitas carikan celah buat anaknya nih. Gimana biar dapet nih? Itu kan ya. Oh ini ibunya biar bisa madai gitu. Itu kalau korupsi. Tapi ada yang lebih bahaya. Ya itu soal tadi. Soal nilai. Gini nilai itu kan ada nilai soal. Katakan soal bohong, kejujuran. Soal kemunafikan. Soal itu dan sebagainya itu ya. Nah, yang parah itu ketika kebohongan itu sudah dijadikan. Sari orang tuanya bohong. Itu banyak yang kemudian kebohongan itu juga ditiru oleh anak-anaknya. Dan itu merasa biasa saja. Bahwa seolah-olah berbuat bohong itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Karena bapak juga bohong. Akhirnya anaknya ikut bohong. Itu kan sebuah, kalau korupsi itu ada waktu, ada masanya Pak Haji. Korupsi itu. Contohnya gini. Dalam satu hal karena sampean punya kekuasaan. Saya sebagai anak. Saya dapat apa namanya. Dapat apa itu yang namanya. Bantuan atau sumbangan dan sebagainya itu. Apa namanya kemarin yang gratifikasi. Saya dapat gratifikasi karena sampean otokoh yang punya kekuasaan. Sebetulnya kartifikasi itu pelicim kan. Nah, sama saja sebenarnya. Oh, itu anaknya tak kasih kan biar gerti juga. Maksudnya gitu kan. Itu ada waktunya. Ada masanya. Masanya ketika sampean berkuasa. Kalau sampean tidak berkuasa, saya sebagai anak kan enggak mungkin. Jelas. Buat apa saya ngasih anaknya orang yang tidak punya kekuasaan. Tapi kalau nilai, kebohongan, ketidakjujuran, kemunafikan, khianat, itu bisa berjalan lama tanpa itu, tanpa ada sopapun bisa. Karena tujuannya memang bagaimana saya bisa berbohong. Itu yang menurut saya, maka nilai itu menjadi lebih penting daripada perilaku itu sendiri. Yang kita tidak diperbolehkan adalah nilai itu dijadikan satu perilaku. Umpama tadi, kita terbiasa bohong itu menganggap sebuah kebiasaan. Kelicikan itu sebuah kebiasaan. Maka kita tidak akan merasa bahwa kelicikan, kebohongan itu dosa. Ini yang berbahaya. Tidak merasa, gitu kan? Tidak merasa. Nah, itulah. Saya beberapa hari yang lalu kan ikut pengajiannya Pak Yayi. Sekarang yang sudah bisa kita lihat sesuai ada dalam hadis dikatakan, lunturnya yang namanya rasa malung, kemudian juga runturnya ketawaduan. Itu hadis ada yang mengungkap dua angle itu. Yaitu masalah keresa malung, kemudian masalah pengajian. Akhlak itu ya. Makin ketika tadi, kok merasa tidak malu, kebohongan, menjadi hal yang biasa, suka culas, suka licik. Itu kan narandoisen, ya kebohongan, ya kebohongan, ya kebohongan, ya kebohongan, ya kebohongan. Padahal itu ya, artinya filter sekat dari pembatas antara orang baik dan orang buruk. Orang benar dan orang salah, orang baik dan orang jahat. Itu kan itu sebenarnya rasa malu itu. Itu sebagai filternya. Bagaimana gitu tadi? Orang mengerikan, bapak, eh bohong anaknya bohong biasa saja. Pertanyaan menggelitiknya begini. Kok memang tidak timbul rasa untuk saling mengingatkan ya? Apa bapak ada yang kayak anaknya? Gue rasa tiru-tiru. Atau aneh, pak bojok pokok sih ya, juga orang pendaknya. Mungkin kalau rokok. Alekan rokok itu sebuah ketidakbaikan di luar biasa. Saya yakin, kita sering diingatkan oleh anak-anak. Pak bojok pokok sih, pak. Itu masih wajar, masih bisa. Orang tuanya kan nanti sekitanya langsung dengan sekembang alasan. Sekedar satu, dua, 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 dua. Jadi proses saling mengingatkan ada. Tapi ketika bohong, ketika orang menipu, itu rikuh juga mungkin anaknya. Iya ya. Karena itu jangan-jangan tadi. Saling bantu-membantu atau saling menipu. Kerjasama dalam kejahatan. Dalam kejahatan, luar biasa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.